7 tips bangkit dari kegagalan yang perlu kamu terapkan dalam hidup Kegagalan pasti pernah dirasakan semua orang, tak terkecuali buat kamu yang merasa gagal saat ini Rasa sedih, kecewa, marah, bahkan putus asa menjadi cambuk yang terus tersisa di dalam dada Meski kamu mengalami kegagalan berulang kali, baik dalam bentuk apapun, menyerah bukanlah akhir dari segalanya Anggap saja kegagalanmu adalah bentuk dari kesuksesan yang tertunda Biar tidak larut dalam rasa bersalah, 7 tips bangkit dari kegagalan ini bisa kamu terapkan dalam hidup Siapa tahu, semangat kembali ada pada dirimu 1. Anggap kegagalan sebagai pelajaran hidup berharga Perasaan sedih dan kecewa akan selalu ada setiap kali mengalami kegagalan Namun, satu hal yang perlu kamu ingat bahwa kegagalan bisa menjadi guru terbaik untuk ke depannya Kamu bisa mencari kesalahan-kesalahan dari kegagalan tersebut, koreksi, lalu perbaiki untuk masa depan yang lebih baik 2. Berhentilah menyalahkan diri sendiri Saat kegagalan kamu alami, berhentilah untuk terus menyalahkan diri sendiri Semua ini hanya akan membuat jiwamu semakin terpuruk oleh rasa bersalah Yakinlah, bahwa suatu hari nanti kamu akan lebih baik dari hari ini Terus asah potensi dan kemampuan diri, maksimalkan usahamu agar kegagalan tidak datang untuk yang kesekian kalinya 3. Selalu optimis untuk rencana-rencana berikutnya Memiliki rasa optimis yang tinggi dan yakin dengan kemampuan diri mungkin menjadi cara terbaik untuk bangkit dari kegagalan yang kamu alami Kamu bisa menjadikan kegagalan tersebut untuk sebagai latihan dalam hidup Terus berusaha untuk rencana-rencanamu ke depan dengan rasa optimis 4. Jaga pikiran biar tidak larut dalam kesedihan Pikiran yang positif akan membuat dirimu jauh bersemangat meski sedang mengalami kegagalan Kamu bisa membiasakan diri untuk selalu berpikir bahwa semua akan baik-baik saja dan lebih baik dari sebelumnya Pikiran yang positif juga akan membuat dirimu lebih sehat dan bisa melepaskan rasa sedih dalam waktu yang singkat 5. Ingat, bukan hanya dirimu saja yang gagal Merasa bahwa dirimu satu-satunya orang yang gagal hanya akan membuat jiwamu semakin terpuruk Ingatlah, selain dirimu, masih ada orang di luar sana yang juga mengalami kegagalan Kalau mereka bisa bangkit kembali dalam waktu yang singkat, kenapa kamu tidak? Intinya, jangan bersedih terlalu lama biar kamu bisa bangkit lebih cepat 6. Banggalah dengan kesuksesan yang kamu capai sebelumnya Saat kamu merasa tidak sehebat orang lain dan semua keinginanmu gagal, coba ingat-ingat kesuksesan yang telah kamu capai sebelumnya Kamu bisa berbangga atas apa yang telah kamu capai meskipun belum semaksimal yang kamu inginkan 7. Bahagia dan selalu bersyukur setiap waktu Biar tidak terpuruk atas kegagalan yang menimpamu, hidup bahagia dan selalu bersyukur menjadi cara yang paling mudah dilakukan Sekecil apapun pencapaian yang kamu dapatkan, kalau kamu mensyukurinya pasti akan terasa besar Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia untuk dilakukan Mungkin hari ini kamu gagal, namun esok pasti berhasil Terima kasih telah menonton!